Saudara ahli, saudara ahli saya minta disini ahli kan sudah disumpah tadi ya Ahli katakan sesuai dengan keahlian ahli Jangan ahli karena ahli yang diajak oleh pihak termohon jadi ahli Ya nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu Menijin yang mulia, menijin yang mulia Itu sudah menuduh, menuduh, bahaya ini, bahaya ini Ini bukan Ini bahaya, bahaya Kedua-duanya diam Kedua-duanya diam dulu, diam dulu Siap Ahli tahu makna dari sumpah? Tahu yang mulia Apa makna ininya hakikat dari sumpah? Ya tentu ada konsekuensi hukumnya yang mulia Harus apa kalau sudah disumpah? Harus sesuai dengan apa yang keahlian saya menyampaikan sesuai dengan kompetensinya saya Siap, kalau sudah diingatkan Saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli, ini sanggong suturupoi Peggy Perong itu masuk di dalam DPO Mohon izin untuk sudah masuk materi, Pak Ini bukan materi, ini ada hubungan sama klien kami Siap, ini mohon izin tidak bisa kami langsung dipotong setiap saya bicara dipotong Dengarkan dulu Dengarkan dulu, jangan langsung dipotong-dipotong Mohon izin yang mulia, saya teruskan yang mulia ya Saya minta yang mulia bijaksana sekali disini Tidak boleh setiap saya bicara langsung dipotong Saudara ahli Di dalam DPO dikatakan saudara Peggy Perong terlibat di dalam pembunuhan Oke Yang saya tanyakan kepada ahli Apakah boleh dalam hal ini penyidik Itu Peggy Perong dijadikan tersangka orang lain bernama Peggy Setiawan Bagaimana mundur ahli? Mohon izin yang mulia, kalau terkait dengan fakta saya tidak menjawab Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan Dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan Dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi Bahwa tentu untuk menilai alat duti Nanti yang mulia yang akan menilai Bahwa apakah alat duti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak Baik itu pemohon maupun termohon Itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing Demikian yang mulia Oke Saudara ahli Yang saya tanya pada ahli Sesuai dengan membuat ahli ya Sampaikan apa adanya Saya tanya kepada ahli Untuk mentersangkakan orang tersebut Harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin yang mulia Tadi sudah saya jawab yang mulia Jangan Mohon izin Sebentar pak Ijinkan saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan Bahwa apa yang tadi saya sampaikan Saya berpendapat Dan saya dari awal sampai akhir Insya Allah berpendapat sama Bahwa penetapan tersangka itu Hanya boleh dilakukan oleh penyidik Dengan mendasarkan pada dua alat bukti Itu saja jawaban saya mulia Seperti itu kita tidak bisa memaksa Oke Oke Saya mengerti Harus dua alat bukti Apakah dua alat bukti tersebut Tidak harus dilengkapi dengan barang bukti Yang berhubungan dengan perkara tersebut Contoh Saya contohkan sama ahli ya Oke Alat buktinya izaza Sama keterangasasi Apakah perlu gak ada sidih jari Yang mengatakan di barang Yang kasus pembunuhan tersebut Bagaimana menurut ahli Mohon izin yang mulia Alat buktinya berupa apa Yang penting selama memenuhi kualifikasi 184 A1 Kuhab huruf A B C Dua dari itu Maka itu adalah sah secara hukum Lanjut pertanyaan berikutnya Saya mau bertanya lagi Saudara Mau dijin yang mulia ya Saudara Saudara ahli Jadi gini ahli Saya mau menyampaikan Kita mendudukan persoalan ini ya sebenarnya Yang terjadi sebenarnya bagaimana Apakah boleh Maksud saya Orang ditudukan Pasal 340 Pembunuhan berencana Yang menggunakan alat buktinya Hanya keterangan saksi Dan hanya menggunakan Foto Ijazah KTP Dan KK Tanpa dilengkapi Dengan barang bukti Dalam kasus tersebut Jawab apa adanya Mohon izin yang mulia Saya menjawab apa adanya Dan saya konsisten Isya Allah konsisten Dengan apa yang saya sampaikan Dalam forum Pra-peradilan ini Forum pra-peradilan ini Adalah fokus kepada Soal masalah Apakah penetapan tersangka Sah atau tidak sah Ya ahli tetap seperti itu Iya Disini ada hubungannya Maka disini ada hubungan Perkara ini Sama satidaknya Kelahian kami Dijadikan tersangka Masalahnya jawabannya 10 kali pertanyaan seperti itu Jangan berikutnya tersebut Baik Terima kasih ya mulia Saya atur sana aja Sebab Saya atur sana Nanti disimpulkan Oke oke Siap 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 ya mulia Siap Sampai sore Aku Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih